Terima kasih. Kami masih berada di depan, bisa masuk terlebih dahulu. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari saya jemput ibu-ibu untuk bangkit berdiri, kita satu di dalam doa. Saya mengucap syukur Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami boleh merasakan kasih-Mu, penyertaan-Mu, perkenanan Tuhan yang senantiasa memenuhi kehidupan kami hari ini Tuhan. Sore hari ini kami boleh ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, satu kerinduan hati kami Tuhan Yesus. Kami membawa sekenap hati kami untuk kami mempermuliakan nama Tuhan sore hari ini. Biarlah kami menyerahkan ibadah kami hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara atas kami, pekerjalah Engkau atas pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau akan melawat setiap kami jemaat-Mu yang hadir sore hari ini. Supaya ketika kami pulang Tuhan, kami membawa damai sejahtera, kami membawa sukacita, dan kami membawa anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, mana suaranya nih? Luar biasa, siap untuk memuji Tuhan? Amin. Seberapapun kita yang hadir, biarlah tidak mengurangi sukacita kita untuk kita menyembah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan. Selamat puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggirkan nama Tuhan. Haleluyaan yang luar biasa buat Tuhan. Selamat puji syukur hanya bagimu 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 Tuhan. hanya bagimu Tuhan. Selamat puji syukur 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 hanya bagimu Tuhan. Selamat petimi syukur hanya bagimu Tuhan. Selamat puji syukur hanya bagimu Tuhan. Selamat puji survey seleikti hanya Yesus hanya Yesus hanya Yesus pujaanku hanya Yesus hanya Yesus hanya Yesus hanya Yesus hanya Yesus hanya Yesus diarajaku hanya Yesus Hanya Yesus kakasihku hanya Yesus hanya Yesus pujaanku hanya Yesus hanya Yesus hanya Yesus Ya Allahku hanya Yesus hanya Yesus Ya Rajaku hanya Yesus hanya Yesus kekasihku sama-sama hanya Yesus hanya Yesus hanya Yesus ujaanku Hanya Yesus, Hanya Yesus, Hanya Yesus, Ya Allah ku Hanya Yesus, Hanya Yesus, Hanya Yesus, Ya Rajaku Hanya Yesus, Hanya Yesus, Kakasih Kusap Hanya Yesus, Hanya Yesus, Hanya Yesus, Kakasih Kusap Hanya Yesus, Hanya Yesus, Kakasih Kusap Sekali lagi berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Silahkan duduk kembali Ibu-Ibu yang dikasih Tuhan Hanya Engkau Tuhan, Allah yang mengerti setiap isi hati kami Ini kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami Kami sungguh hanya ingin mempermuliahkan Tuhan Haleluya Terima kasih Seperti rus saya haus Rindu aliran sungai-Mu Rindu aliran sungai-Mu Hatiku tak tahan menunggu-Mu Bagai padang gersang Menanti datangnya hujan Begitu pun Begitu pun jiwaku Tuhan Begitu pun jiwaku Tuhan Begitu pun jiwaku Tuhan Rindu aliran sungai-Mu Rindu aliran sungai-Mu Hatiku Tuhan Hatiku tak tahan menunggu-Mu Tuhan Bagai padang gersang Bagai padang gersang Bagai padang gersang Bagai padang gersang Mananti datangnya hujan Begitupun jiwaku Tuhan Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Seluruh istihaniku kau tahu Dan bawaku Untuk lebih dengan lagi padamu Tinggal dalam indahnya Dekapan kasihmu Mari dengan sekenap hati sama-sama Sepertimu saya haus Rindu aliran sungai mu Hatiku tak tahan Menunggu Sebab bagai padang yang gersang Menanti datangnya hujan Begitupun jiwaku Tuhan 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 Bersama katakan hanya kau Yesus Hanya engkau Pribadi yang memenang hatiku Tiada yang tersembunyi bagimu Yang suhu istirahadimu Kau tahu dan kau aku Kau sejati ku melabihkan lagi Padamu Tinggal dalam indahnya Dekat padamu Tinggal dalam indahnya Dekat padamu Haleluya Haleluya Kau segalanya Dekat padamu Haleluya Dekat padamu Dekat padamu Dekat padamu Haleluya Dekat padamu 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 Di dalam hidupmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Atau kami hanya tertuju kepadamu Tuhan, Kau yang kupanam Tuhan, selama hidup. Kami kan kuat, Jesus, makasihimu memuliakanmu, Bapak dan Raja. Kami kan kuat, Jesus, makasihimu memuliakanmu. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Mari sekenap hati katakan, Mata kami tertuju kepadamu Tuhan, apapun keadaan kami sore ini. Dalam hidupmu, Allah segalanya, Jesus, makasihimu memuliakanmu, Bapak dan Raja. Jadilah kuat, jadilah sembuh sore hari ini. Oh, pandang pada Yesus, pandang padanya. Jadilah Raja-Mu, kebenaranmu, itu bagianmu. Oh, kau yang kupanam dan lebih dari apapun, lama hidup. Ya Tuhan, sepanjang hidup kami, mengasihimu memuliakanmu, Bapak dan Raja. Aku mau mengasihimu memuliakanmu, Bapak dan Raja. Engkau Bapak kami, yang tahu persis keadaan kami. Lebih dari siapapun yang ada di muka bumi ini. Engkau lah Raja kami, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami mau menaruh sepenuhnya hidup ini, Tuhan. Hanya di dalammu. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Terima kasih masa kami bisa menyembah Tuhan. Karena kami percaya, saat kami menyembahmu, saat kami ada di hadiratmu. Ada perkara besar yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kau pasti sembuhkan kami. Kau pasti pulihkan kami. Kau pasti beri kami kekuatan baru. Suka cita baru. Terjadi bagi setiap kami seorang hari ini. Terima kasih. Sebentar biarlah pengurapan Allah tetap nyata atas setiap kami, atas pemberitaan firman Tuhan. Hambamu yang menyampaikan, biarlah tiap kata demi kata pengurapan-Mu yang mengurapinya. Taruh perkataan-Mu dalam lidah bibir hambamu ini, Tuhan. Sehingga semua dari Tuhan asalnya. Dan buat semua kami umat-Mu. Beri kami tanah hati yang terbaik untuk ditaburi firman Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amen. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini banyak yang tidak bisa hadir. Karena ada karnaval. Bukan ikut karnaval tapi tidak bisa jalan mungkin ya. Karena ramai sekali. Tapi puji Tuhan kita bisa punya kesempatan. Seberapa kita yang ada percayalah. Tidak terhitung. Pokok satu dua orang berkumpul dalam nama Tuhan. Kata Tuhan pasti Tuhan hadir. Dan waktu Tuhan hadir pasti perkara besar dinyatakan buat kita. Amen. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan kita tahu ya beberapa masa kita menyaksikan banyak orang berguguran di masa pandemi ini. Bahkan hari-hari ini saya juga menghimbau mari setiap kita tetap menjaga kesehatan. Dengan melakukan prokes protokol kesehatan. Tetap pakai masker. Kita anak Tuhan. Kita harus jadi teladan. Jangan serupa dengan dunia ini. Mungkin ada sebagian berpikir wah keterlaluan harus gini gitu dan lain sebagainya. Tetapi saya ingin mungkin pandangan saya saya bagikan buat kita semua ya. Kesehatan itu anugerah yang luar biasa betul ya. Sehat itu mahal. Check up aja berapa. Apalagi kalau sakit berobat berapa. Nah sehat itu mahal Tuhan kasih buat kita kesehatan. Kalau ibu-ibu kasih buat anak-anaknya sesuatu yang berharga. Kemudian anak-anak ibu-ibu itu taruh barang yang berharga itu geletakan gitu. Seolah-olah tidak berharga. Jengkel gak yang kasih. Dihajar-hajar gitu dihajar-hajar gitu. Jengkel betul ya. Nah bagi saya begitu ya. Makanya saya berusaha semaksimal mungkin yang saya dapat lakukan saya jaga. Saya tetap prokes. Karena apa? Kesehatan itu anugerah. Tuhan kasih buat kita. Itu mahal. Saya mau benar-benar menghargainya. Dengan apa? Kita jaga kesehatan. Yuk kita pakai masker. Karena ini memang masa pandemi. Belum berakhir juga. Lebih baik kita pakai masker menjaga diri, menjaga orang lain. Kemudian juga social distancing dan lain. Sedapat mungkin tetap ada proteksi ilahi. Tetapi secepat mungkin kita melakukan yang terbaik. Betul? Hari-hari ini kita melihat bahkan beberapa tahun kita melihat ada banyak yang berguguran. Ada yang sampai dipanggil Tuhan. Memang kembali semua kepada waktu Tuhan. Tetapi juga hari-hari ini ada yang mulai sakit, berguguran sakit. Karena apa? Karena terpapar Covid juga. Tetapi yang saya mau juga. Kita menengok bukan cuma yang berguguran karena sakit. Tetapi hari-hari ini juga banyak anak Tuhan yang berguguran imannya. Banyak mereka yang mulai menjadi lemah. Kasih mereka menjadi tawar. Mereka udah merasa aduh gak ada gairah lagi. Melayani Tuhan. Ngiring Tuhan aja gak ada gairah apalagi melayani Tuhan. Dan mulai berguguran. Tema firman Tuhan sore hari ini. Saya tanya Tuhan apa ya? Apa yang Tuhan pengen kasih buat kita? Buat ibu-ibu yang ada di sini. Hari ini saya mau bagikan tidak untuk terkemudian. Say no. Jangan mau menjadi yang terkemudian. Katakan tidak untuk terkemudian. Ada di sini yang mau jadi terkemudian. Saya percaya bahwa kalau kita ngantri. Ibu-ibu ngantri. Ngantri ke dokter. Pengen didisik no. Tau ya. Gak mau kalau diterkemudiankan gitu ya. Wah aku harus ngantri. Apalagi kalau beli sesuatu gitu ya. Wah misalnya ada sesuatu makanan baru di Lumajang. Ini kalau udah makanan baru gitu. Wih antrinya tuh sampai panjang berkilo-kilo gitu. Tapi ibu-ibu demi untuk menikmati rela antri. Nah kalau sudah antri mau diterkemudiankan. Didisi orang gitu. Gak mau. Semua naluri kita pasti kalau antri itu pinginnya disian. Ya toh. Laiso tak sisip. Tak tikung gitu ya. Yang lincah-lincah nikung gitu. Dresep-dresep-dresep gitu ya. Laiso disian gitu ya. Nah kita gak ada yang suka menjadi terkemudian. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan punya mentalitas yang demikian juga. Jangan mau menjadi terkemudian. Seperti yang ada di dalam firman Tuhan ini ayat Masya. Markus 10 ayat 31. Di sana catat. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Yang terdahulu menjadi terakhir. Yang terakhir menjadi terdahulu. Ini akhirnya menjadi terkemudian. Biarlah sore hari ini ditanamkan dalam setiap kita mentalitas gak mau jadi terkemudian. Aku sudah mengawali. Aku ya mau terus. Jangan akhirnya kita jadi terkemudian. Carry-carry gitu ya. Carry-carry. Kalau kita makan-makan konsumsi acara-acara carry-carry itu jarang dapat keduman yang berlimpah. Carry-carry itu biasanya keren-keren gitu. Bahkan kadang gak keduman gitu ya. Yang pasti keduman melimpah itu yang disian. Betul ya. Dan juga dengan kita mari yuk kita bangkitkan gairah itu. Jangan mau jadi yang terkemudian. Sebagai anak Tuhan juga jangan mau. Kalau ibu-ibu ingat beberapa masa yang lalu kan ada ya ada slogan yang marah sekali. Starting good, starting well, finishing well gitu ya. Nah tapi sore hari ini saya mau mengajak setiap kita starting strong. Kita sudah memulai dengan sangat kuat. Wah tajam sekali yuk. Semangat gairah dan lain-lain kuat banget. Tetapi kita gak boleh tinggal diam sampai disitu. Yuk kita baca dulu di dalam Galatia. Galatia 3. Galatia 3 ayat yang ketiga. Itu ya ayat yang sebelah sana. Galatia 3 ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh? Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Kita sudah mulai perjalanan iman kita. Kita sudah terima Yesus. Kita sudah mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun ngiring Yesus. Kita sudah memulainya. Pastinya kalau dengan daging gak bakal kuat. Pasti dengan roh lah. Kita mengiring Tuhan. Sangkal diri, pikul salib. Sampai hari ini. Itu pasti karena apa? Karena roh. Nah tetapi banyak kali hari-hari ini kita kejegal. Ya toh. Karena apa? Karena masa sukar. Karena kekecewaan. Karena luka hati. Karena benturan. Karena himpitan. Banyak hal, banyak hal, banyak hal. Akhirnya berguguran tadi yang saya bilang. Akhirnya kita tidak lagi melanjutkan. Dan kita yang sudah memulai dengan roh itu. Dikatakan di sini. Apa? Adakah kamu sebodoh itu? Sudah mulai lah. Kok mengakhirinya dengan daging? Orang usah macam-macam. Orang usah pelayanan-pelayanan. Orang usah terlalu setia. Orang usah gerejo-gerejoan. Itu sampai detik ini saya masih banyak mendengar. Orang usah pelayanan-pelayanan. Orang usah meneng. Banyak sekali. Dan Firman Tuhan mencatat. Disitu bukan saya yang bilang. Bukan kasar. Oh, Bu Christine tidak kasar yang ngomong. Firman Tuhan adakah kamu sebodoh itu? Kalau kamu sudah memulainya. Dan sampai hari ini. Jangan pernah berhenti. Apa yang sudah dimulai dengan roh. Jangan diakhiri dengan daging. Daging apa? Loro hati. Kecewa. Kelelahan dan lain sebagainya. Seperti yang kemarin sudah disampaikan Ibu Feba juga. Jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kita harus starting strong. Kita sudah starting. Kita sudah mulai. Dengan sangat kuat. Di dalam Filipi. Itu ayatnya. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya yaitu. Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Pada hari Kristus Yesus. Amen. Tuhan yang sudah memulai. Dan kita ada di dalamnya. Tuhan akan meneruskannya sampai pada akhir. Kita nyanyi loh. Tuhan itu bakal meneruskan. Kitanya ini yang kadang tidak mau. Kitanya ini yang kadang menarik diri. Kitanya ini yang kadang menutup diri. Tapi yuk kita ingat. Kita sudah memulai dengan sangat kuat. Kita harus tetap kuat. Staying strong. Tetap kuat. Ibu-ibu sedikit-sedikit ya. Kasih bahasa Inggris sedikit-sedikit. Supaya nanti ngajari cucunya, anaknya tahu. Oh, staying itu maksudnya itu ya. Tetap kuat. Staying strong. Starting strong. Itu memulai dengan kuat. Tetap kuat. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu. Ini kata. Giatlah selalu. Bukan sekali-kali. Tapi selalu. Ini staying strong itu di situ. Kandungannya di situ. Giat selalu. Bukan giat sekali waktu. Bukan giat kadang-kadang. Tetapi setiap kali. Selalu. Dalam apa? Pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan. Ceripayahmu tidak sia-sia. Kalau kita tahu betul semua yang kita kerjakan di dalam Tuhan itu gak bakal sia-sia. Kita tahu dan kita inget-inget di sini. Kita akan terus giat. Tapi kalau kita berpikir. Atau kita salah. Melandaskan apa yang kita kerjakan. Untuk kepuasan kita. Untuk orang lain. Untuk manusia yang kita lihat aja. Untuk pemimpin kita. Untuk gereja kita. Kadang untuk kepuasan harga diri kita. Nah itu. Yang kadang membuat akhirnya apa? Kita kelalahan. Dan semuanya menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita lendaskan semuanya untuk Tuhan. Tuhan catat ceripayah itu gak sia-sia. Dan kalau kita tahu itu kita akan terus giat. Staying strong itu giat selalu. Bukan giat kadang-kadang. Amen. Kita ingatkan samping kanan samping kiri. Giat itu selalu. Itu staying strong. Nah setelah staying strong kita harus finishing strong. Sudah mulai. Mengerjakannya terus. Sampai akhir. Akhirnya juga endingnya bagus. Disini ada yang suka lihat ending yang susah-susah? Ada? Gak ada. Kalau saya kalau sekali waktu bisa lihat gitu ya. Lihat drama. Lihat apa. Saya suka yang happy ending. Meskipun waktu kita anak-anak gitu ya. Waktu saya masih anak-anak. Lihat kartun-kartun. Gak seneng kalau yang kalah-kalah gitu ya. Senengnya happy ending. Demikian juga kita harus finishingnya happy dong. Jangan yang finishingnya tuh menyusahkan. Memprihatinkan. Mandek di tengah jalan. Semua yang sudah dikerjakan bertahun-tahun. Dedikasi yang sudah sekian-sekian lama. Jadi semua tidak ada. Gara-gara mandek. Gak bisa lanjutin. Gak bisa finishing. Finishing strong. Dalam Timotius 4N ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini yang harus kita ucapkan. Waktu ketemu Tuhan. Aku sudah mengakhirnya pertandingannya dengan sangat baik. Amen. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ingat. Jangan pernah mau jadi yang terkemudian. Jangan pernah mau jadi yang terkemudian. Kalau kita sudah memulai. Kita harus terus mengerjakannya. Sampai finishing strong. Tapi faktanya. Faktanya hari-hari ini. Kalau saya lihat. Dari pengamatan saya. Dari apa yang saya dengar. Kesaksian-kesaksian dimana-mana. Para hamba-hamba Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan. Mereka bercerita. Saya juga melihat. Banyak anak Tuhan. Yang tadi itu berguguran. Waduh dulu. Waduh luar biasa. Menggebu-gebu. Melayani Tuhan. Sampai singderloi jadi ikut semangat. Tetapi stuck. Berhenti. Akhirnya disusul. Sama yang baru-baru. Malah lebih semangat. Yang awal jadi yang terkemudian. Bukan saja di dalam pelayanan. Di dalam pengiringan akan Tuhan juga gitu. Setia mengiring Tuhan. Sudah berpuluh-puluh-puluh tahun. Eh. Ada yang jiwa baru. Malah yang baru setia. Yang puluh-puluhan tahun. Senen, Kemis. Ngik. Ngik. Poso Senen, Kemis. Ambekan Senen, Kemis. Biye coba gitu ya. Berkat Senen, Kemis juga merana dong kita. Tidak bisa gitu ya. Tidak bisa. Jangan pernah jadi yang terkemudian. Tapi bagaimana? Kenapa kok bisa? Banyak kali kita akhirnya menjadi terkemudian tanpa kita sadari. Saya mau setiap kita malam hari ini punya bekal supaya kita tahu kita tanamin dalam hati, dalam pikiran kita, dalam roh kita. Tidak bakal jadi yang terkemudian. Tidak. Untuk yang terkemudian. Aku mau terus. Amin. Terus sampai akhir. Selesaikan dengan baik. Sangat baik. Apa kira-kira faktor-faktor yang membuat orang menjadi banyak akhirnya jadi terkemudian? Yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan. Di dalam Yesaya 2 ayat 11. Manusia yang sombong akan direndahkan. Dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Orang yang sombong akan direndahkan. Ini sudah dicatat sama firman Tuhan. Banyak kali orang yang tadi terdahulu tadi itu. Orang yang begitu antusias dan lain sebagainya seperti tadi yang saya sampaikan di awal. Akhirnya juga tidak sedikit mereka yang akhirnya dibawa kepada kesombongan. Sombong rohani. Sombong dalam segala hal. Kalau mereka diberkati secara materi. Sombong. Seolah-olah semua. Sampai saya pernah cerita ya. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Ada orang yang bilang saya ini pandai katanya. Makanya saya rumahnya banyak. Dia bilang gitu. Itu karena kepandaian saya. Sampai segitu loh saya pernah dengar dari ucapan seseorang. Kesombongan. Karena lupa. Kok mana sih asalnya ya. Semua dari Tuhan. Waktu kita dari mana. Nafas hidup kita dari mana. Peluang-peluang yang Tuhan kasih buat kita dari mana. Berkat yang Tuhan bagi untuk kita dari mana. Kalau kita tidak dibagi sama Tuhan. Sampai jentit nyengking. Enggak akan jadi bagian kita. Betul? Tetapi karena Tuhan setia dan adil. Dia kasih setiap kita. Kita diberkati. Tapi kadang banyak orang lupa. Saya percaya disini tidak. Saya bagikan ini supaya kita juga mengingatkan. Selalu mengingatkan. Anak cucu mantu. Wajolali. Wajol keminter. Wajol kabet kok Tuhan. Semua. Seperti yang minggu lalu itu. Sokongan nih. Dari mana asalnya. Kedamaian, sukacita, harta semua. Dari Tuhan. Jangan jadi sombong. Karena orang kalau sudah sombong. Wah. Tuhan turun aja gak direken. Susah betul. Ngasih tau susah. Diomongin susah. Dinasehatin susah. Kenapa? Sudah diikat, dijerat oleh yang namanya kesombongan. Kesombongan rohani. Juga menjerat kita. Akhirnya kita jadi angkuh. Firman Tuhan gak bisa bentuk kita. Kita hafal. Banyak orang hafal Firman Tuhan. Tapi Firman Tuhan sudah gak bisa bentuk. Karena apa? Karena kesombongan. Karena keangkuhan. Merasa benar. Malah Firman Tuhan dipakai. Untuk hal-hal yang salah. Untuk membenarkan diri. Bisa jadi. Diantemin ini ada. Disini ada begini, begini, begini. Karena untuk cari kebenaran diri. Malaikat turun pun. Gak bisa ngandani. Tuhan turun pun. Sudah cengkal banget gitu ya. Kenapa? Karena kesombongan. Dan kesombongan ini adalah biang keladi jadi terkemudian. Ada sebuah kisah. Ini kisah sekolah minggu. Nanti ibu-ibu bisa kasih buat yang punya cucu. Bisa kasih buat cucunya. Kisah sekolah minggu ini bisa menggambarkan bagaimana kesombongan ini bisa membuat kita jadi terkemudian. Kisahnya itu tentang seekor kelinci dan kura-kura. Ini dongeng ya. Tapi ini benar-benar bisa membuat kita oh gitu loh ya. Betapa sombongnya kalau kita tahu kelinci itu kan lompatnya jauh. Cepat ya. Dia melompat begitu cepat kepada tempat tujuan. Kalau kita lihat sendiri kura-kura gitu. Alon-alon kadang juga gak kelakon gitu ya. Alon-alon asal kelakonnya kura-kura kadang alon-alon gak kelakon bisa gitu ya. Sekali waktu mereka ini saling menantang. Kelincinya menantang. Mungkin menghina-menghina begitu ya. Kamu loh melaku kok alon-alon tau. Oh iya melaku seterah, cepat tidak. Kayak aku ini lihat. Aku sekali lompat berapa meter terlampaui begitu ya. Kura-kuranya juga manggut-manggut saja. Dan akhirnya si kura-kura si kelincinya ngajak dia bertanding. Kuanira kue melayu karaku. Si kura-kura mikir ya aku pasti kalah lah gitu ya. Tapi akhirnya si kura-kura mau dia menerima tantangannya. Si kura-kura menerima tantangan. Si kura-kuranya menerima tantangan. Yaudah aku mau ayo kita bertanding. Akhirnya di hutan itu mereka kumpulkan semua penghuni hutan dan mereka bertanding. Lomba lari ya antara kura-kura dan kelinci. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah pastilah si kelinci begitu cepat. Melompat, 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 melompat. Dilihat orangnya belas batang hidungnya si kura-kura. Ah pasti kweri gitu ya. Dia sambil mengolok-ngolok sambil ketawa-ketawa gitu ya mungkin. Oh dasar kura ya, dasar kura. Macamnya lambat gitu ya. Terus aku tak disini aja menunggu. Akhirnya dia ada, dia menunggu. Mengece, tak fur nanti tak fur gitu. Tak fur, tak jerno. Mari gini lah. Pasti tetap buareng pun pasti menang aku gitu ya. Si kelinci nya. Akhirnya benar. Dia tunggu di bawah pohon. Mau namanya kura-kura. Tuyuk, 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 tuyuk. Gak kelihatan-kelihatan. Sampai akhirnya kesirep karena angin sepoi-sepoi. Si kelinci nya kesirep disitu ceritanya gitu ya. Dan akhirnya waktu kesirep. Si kura-kuranya lewat. Dia tetap tertidur. Ya karena kesombongan dan keangkuhannya tadi. Akhirnya apa? Kura-kuranya malah selesain. Finish. Si kelinci nya masih tertidur di bawah pohon. Isa ini benar-benar saya inget gitu ya. Saya inget. Saya pernah cerita di sekolah minggu. Gambarin bagaimana kesombongan bisa membuat seseorang itu. Orang yang terdahulu. Yang punya potensi. Bisa jadi terkemudian. Karena apa? Karena kesombongan tadi. Karena angkuh. Karena apa? Firman Tuhan sudah mencatat. Kalau yang sombong bakal direndahkan. Tuhan pasti gak suka sama orang yang sombong. Kesombongan biang dari. Jadi terkemudian. Selanjutnya apa lagi? Yang membuat kita menjadi terkemudian. Lalai. Lalai. Sudah sombong lalai. Seperti tadi ya. Sombong terus lalai. Kesirep. Kesirep. Enak. Sepoy. Kesirep. Ngetani. Enggak muncul-muncul. Kesirep. Seperti kisah yang disampaikan oleh Ibu Yuli juga ya. Lima gadis bijaksana dan lima badis. Kesirep. Kesirep. Enggak bijak banget. Akhirnya karena apa? Karena lalai. Di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 16. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya apa? Kemajuanmu. Kemajuan loh ya. Bukan kemunduran. Atau kestakan gitu. Enggak. Kemajuanmu nyata. Pada semua orang. Awasilah dirimu sendiri. Dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian. Apa disini catat? Dengan berbuat yang tadi tekun. Tetap apa tadi tuh. Hidup di dalam semua tadi. Untuk kemajuan kita. Karena dengan berbuat demikian. Engkau menyelamatkan dirimu. Dan semua orang yang mendengar engkau. Bukan kita tok lu yang selamat. Tapi kita menyelamatkan orang. Lalai. Berarti tidak melakukan apa yang dicatat ini. Tidak membunakan karunia. Itu berarti lalai. Berapa banyak kita. Anak-anak Tuhan. Kadang kita lalai. Lalainya begini. Kita lupa. Seringkali kita bilang. Aku udah. Males gak pelayanan lagi lah. Aku udah. Jadi. Aku gak ngasih persembahan lagi lah. Aku sudah gak mau ibadah lagi lah. Padahal lupa. Sebetulnya yang punya hak. Itu siapa sih? Yang ngasih itu loh. Waktu untuk kita beribadah. Yang ngasih Tuhan. Karunia talenta yang kita. Bisa gunakan. Melayani. Yang ngasih loh Tuhan. Tapi kita seena eh. Bosnya disana. Tapi kita yang nyetirin bosnya. Aku mandek bos. Aku gak mau bos gitu ya. Sepertinya seperti itu. Itu bagian dari lalai loh. Banyak kali seperti itu. Berapa banyak disini kita dikasih karunia. Seolah-olah gak kelihatan ya. Pelayanan apa. Tetapi karunia berdoa. Dan luar biasa. Dan kita kadang merasa terlalu lelah. Padahal disini dicatat. Kita harus terus mengerjakannya. Melakukannya. Supaya kemajuan itu nyata. Gak boleh mundur. Karena karunia itu yang kasih Tuhan. Karunia apa. Banyak karunia. Ada orang yang punya karunia. Pandai sekali melihat peluang. Wah ini peluang kerja nih. Teg gitu ya langsung. Wah dapet profit gitu. Dapet keuntungan. Karena melihat tajam. Melihat itu mana karunia. Karunia. Tapi enggak Nus. Lalai. Tapi disini minuman Tuhan berkata. Jangan lalai. Dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Apa saja. Setiap kita sudah dikasih karunia. Jangan bilang aku enggak punya apa-apa. Tidak. Pasti. Ada disini yang cuma bisa masak. Itu karunia. Enggak semua orang bisa masak. Betul? Ada yang cuma masaknya cuma tiga. Telur, indomie, sama masak air. Masak nasi aja enggak bisa jadi. Ada yang bayang masak itu dari karunia. Benar karunia. Enggak semua wanita bisa masak. Jangan berpikir ah Tuhan itu adil. Semua kita dikasih karunia. Makanya kita cari karunianya apa. Jangan lalai untuk mempergunakannya. Karena itu anugerah Tuhan. Kalau kita lalai. Akhirnya itu tadi. Kita jadi stuck. Kita mundur-mundur-mundur. Jadi terkemudianlah kita. Tetapi kalau kita mempergunakan karunia yang ada pada kita. Dengan kiat. Hidup di dalamnya supaya kemajuan menyata. Kita mengawasi diri sendiri. Ingat. Waduh. Kayaknya mulai kendo nih. Maju lagi. Ayo enggak boleh. Kita nyemangati diri sendiri. Kita nyemangati orang lain. Itu yang selamat kita. Juga banyak orang yang ada mendengar kita. Lalai. Itu membuat akhirnya yang terdahulu. Menjadi terkemudian. Banyak orang yang dikasih karunia luar biasa. Kesembuhan. Berkotbah. Sekali ngomong. Berapa orang bertobat. Tetapi karena dia lalai. Akhirnya menjadi terkemudian. Hilang. Dan jangan lupa. Kalau kita sudah tidak mengembangkan talenta. Tidak bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan sudah kasih buat kita. Itu diambil loh. Diambil. Kaki dian itu bisa juga diambil. Talenta itu juga bisa diambil. Oleh sebab itu hati-hati setiap kita. Ingat. Bahwa kita harus terus. Terus mengembangkan. Mengembangkannya. Karena itu kepercayaan yang Tuhan kasih. Jangan kita lalai. Terus kita enak-enakan. Kita sak enak-enak. Aku gelem ya tak lakoni. Aku gak gelem ya gak. Tidak bisa. Di dalam 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ad yang kedua. Dicatat di situ. Beritakanlah firman. Ini sama dengan memberitakan firman itu melayani Tuhan ya. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Melayani Tuhan itu bukan cuma kalau lagi baik. Suasana hati lagi enak. Kita mengiring Tuhan bukan kalau kondisi lagi baik. Kita ikut Tuhan bukan karena semua janji yang cuma baik. Tapi dicatat di situ. Baik atau tidak baik waktunya. Kita harus tetap mengerjakannya. Amen. Amen Ibu-Ibu. Saya gak ngerti antara ngantuk, capek, atau bingung, atau abot. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Pasti mengerjakan sesuatu buat kita semua. Amen. Jangan lalai. Jangan lalai. Kalau kita mulai lemes. Tawar hati. Aku gak ini lagi. Aku gak ngiring Tuhan. Aku gak ke gereja. Aku gak ibadah. Gitu. Itu lalai loh sebetulnya. Lalai. Bisa jadi terkemudian. Terkemudian bisa jadi ketinggalan. Next. Apalagi yang membuat yang terdahulu menjadi terkemudian. Adalah berhenti. Mandek. Mandek. Mandek ya pasti jadi terkemudian. Di salepi. Betul ya. Kalau sudah gilirannya kita mandek gak maju-maju. Disuruh maju gak maju. Kalau kita antri. Ya pasti disalep lah sama yang lain. Betul ya. Nah. Kalau kita berhenti. Kita juga bisa jadi keter kemudian. Di dalam Yudas 1. Yudas 1 ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku yang kekasih. Sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu. Supaya kamu tetap berjuang. Tetap berjuang. Berarti tidak berhenti berjuang. Tetap berjuang. Selalu berjuang. Terus berjuang. Untuk apa? Mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Harus tetap berjuang. Tidak boleh berhenti. Sudah starting strong. Staying strong. Harus finishing strong. Harus komplit. Paketnya harus paket komplit. Tidak ada disini yang paket tidak komplit pasti tidak suka lah. Enak yang paket komplit. Betul? Harus komplit. Tidak boleh berhenti. Jangan pernah berhenti. Apapun yang terjadi. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah kesandung dan berhenti. Kalau kesandung. Berdiri. Lanjutkan lagi. Amen. Bisa kesandung. Bisa. Kita masih hidup dalam dunia. Daging ini lemah. Tubuh ini terbatas. Kekuatan kita terbatas. Kesabaran kita terbatas. Ya. Tapi kalau terjadi. Dan bangkit. Lanjutkan lagi. Jangan terus mandek. Kalau mandek bahaya. Ingat Daud. Dia berhenti berperang. Jatuhlah dia dalam dosa. Tidak bisa. Kita tidak boleh mandek. Karena apa? Waktu kita terus berjuang. Maka perkenanan Tuhan itu nyata atas kita. Waktu kita mandek. Berarti kita lalai. Terus kita lalai. Entah karena apa. Ya macam-macam. Akhirnya semua itu diambil daripada kita. Waktu. Kesempatan. Karunia. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti. Apapun yang terjadi. Kondisi baik tidak baik. Terus berjuang. Pertahankan iman. Kerjakan keselamatan. Apa yang ada padamu. Kerjakan itu dengan tekun. Keselamatan kita. Karunia yang Tuhan sudah kasih. Pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan. Keluarga yang Tuhan sudah berikan. Talenta-talenta yang Tuhan sudah kasih. Terus kerjakan dengan giat. Jangan pernah berhenti. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi yang terkemudian. Amen. Ayat yang terakhir. Saya jemput pemain musik. Stong Ridersinger untuk maju ke depan. Galatia 6 ayat yang ke-10. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya. Kita akan menuai. Tapi dicatat jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita balik. Kalau kita menjadi lemah. Maka kita tidak akan menuai. Betul ya? Oleh sebab itu disini katakan. Jangan berhenti. Terus kerjakan. Terus kerjakan. Tidak usah mandang sama manusia. Tidak usah mandang sama keadaan. Terus fokus sama Tuhan. Karena apa? Kalau kita bisa selesaikan sampai finishing strong. Kita dapat upah. Tetapi kalau kita tidak bisa sampai finish. Upah itu hilang daripada kita. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Saya rindu semua jemaat GUP tidak ada yang menjadi terkemudian. Semua tetap bisa mengerjakannya dengan kuat. Staying strong. Sampai nanti akhirnya finishing strong. Karena sudah memulai semua. Kalau sudah ada disini berarti sudah memulai. Tetapi untuk staying strong itu. Staying strong itu kita harus terus berjuang. Tidak boleh lalai. Tidak boleh sombong. Tidak boleh mandek. Tidak boleh mandek. Ingat ibu gembala senior. Prinsipnya apa? Ojok nyandungi. Lan ojok kesandung. Betul? Jangan menjadi batu sandungan. Tetapi kita juga jangan pernah mau kesandung. Kesandung sama kekecewaan. Kesandung sama penderitaan. Kesandung sama luka hati. Kesandung sama apapun. Jangan pernah mau. Tapi juga ingat. Jangan kita juga nyandungi orang. Amen. Terus. Terus. Sampai finish. Karena apa? Kalau kita tidak menjadi lemah. Sampai akhir. Kita akan menuai. Jangan pernah jadi terkemudian. Terus berjuang. Tuhan berserta dengan kita. Tuhan memberi kekuatan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi pujian. Selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus. Yesus. Kau yang mahat tahu. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki kami. Selidiki aku. Lihat hatiku. Lihat hatiku. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus. Kau yang mahat tahu. Dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu. Yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang. Sampai akhirnya. Kau dapat ia. Ku tetap setia. Tidak. Telah ku lihat kebaikanmu. Telah ku lihat kebaikanmu. Yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang. Sampai akhirnya. Kau yang mati aku. Ku tetap setia. Mau ya ibu-ibu. Berjuang sampai akhirnya. Didapati Tuhan tetap setia. Kalau hari ini. Ada yang ada dalam perkumulan. Ingat bahwa. Tuhan gak pernah tinggalkan. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti cukupkan. Bergantung sepenuh kepada Tuhan. Arahkan pandangan terus kepada Tuhan. Maka gelombang kehidupan tidak akan menelan kita. Kita akan tetap teguh. Kita akan tetap kuat. Tapi milikilah dekat. Tetap berjuang. Sampai akhir. Didapati Tuhan setia. Hari ini ada yang dalam penderitaan. Ada dalam hal yang tidak baik. Percayalah. Masa yang lalu Tuhan sudah tolong. Masa ini pasti Tuhan tolong. Besok pasti Tuhan tolong. Amin. Tuhan selalu ada bagi kita. Asal kita tidak lalai. Kita terus mau berjuang. Kita mau teruskan selesaikan sampai ke hari seakhir. Percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Lihat kebaikan Tuhan. Jangan cuma lihat apa yang ada. Penderitaan kita. Kekecewaan kita. Kesengsaraan. Himpitan. Jangan lihat itu. Tapi coba ingat. Baikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tolehlah ke belakang hanya untuk melihat kebaikan Tuhan. Jangan melihat semua yang tidak baik. Waktu kita menoleh betapa baiknya Tuhan. Sampai hari ini kita ada. Itu karena anugerah Tuhan. Kita akan jadi kuat. Kita akan dimampukan. Jangan pernah menjadi lemah. Tetaplah kuat di dalam dia. Lihat kebaikan Tuhan. Amen. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah. Saya jemput ibu-ibu untuk panggit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan. Tuhan kami mau berjuang. Sampai akhirnya. Tuhan kami mau berjuang. Tuhan. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap sedih Mari angkat tangan kita katakan ku berjuang Ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap Sekali lagi katakan ku berjuang Ku berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap Setia Tidak ada kata lain Tuhan malam ini Semua kami berdiri di hadapanmu Kalimat yang kami mau ucapkan kami mau berjuang sampai akhirnya Supaya kau dapati kami tetap setia Tidak mudah tetapi bukan berarti kami tidak bisa Karena kekuatanmu lah yang menopang kami Penyertaan yang sempurna itulah yang ada atas kami Kami pasti dimampukan Kami pasti bisa bersama Tuhan Tuhan ambahmu berhenti berkata-kata Petraikan firman Tuhan bagi setiap kami ibu-ibu yang ada Ambahmu mau tidak ada satupun yang ada di tempat ini jadi terkemudian Bahkan tertinggal Tuhan Tetapi semua kami akan menyelesaikan sampai selesai dengan sangat baik dan membanggakan engkau Tuhan Terima kasih Buat kami tetap giat Buat kami tetap tekun Buat kami tidak sombong Buat kami tidak lalai Sehingga benar-benar kami akan menyelesaikannya sampai selesai Tidak akan pernah menjadi yang terkemudian Terima kasih Terima kasih Berkatmu atas semua ibu-ibu Tuhan Yang sudah menyediakan hati mereka untuk ditaburi benih firman Tuhan Berkati Berkati di dalam nama Yesus Terima kasih Ini doa syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Haleluya Amin Titip pesan Bantu Ibu-ibu semua Supaya mengingatkan untuk Ibadah yud Ibadah anak Kita Mendorong Generasi Umat Allah Supaya mereka melekat sama Tuhan Apalagi di hari-hari terakhir ini ya Mari tolong dibantu Kalau ingat Wah ini enggak Apa Ada Anaknya kau muda dan lain sebagainya Suruh mereka hadir Kalau ada sekolah minggu suruh mereka juga hadir Amin Saya ingatkan lagi bahwa Mari jaga kesehatan Tetap prokes ya Kita lakukan prosedur kesehatan yang sudah ada di masa era pandemi ini Jangan lengah tetap jaga pakai masker dapat mungkin Dan kemudian di belakang sana saya bawakan box Ya box bukan berarti mengharap Anda sakit tidak ya Tetapi disitu ada box saya kapan hari dia dapat kiriman Sayang kalau enggak dibagikan karena masih banyak sekali Itu saya bawa Itu saya bawa disitu ada tolak anginnya Ada vitamin D nya Ada maskernya Ada panadol Kemudian ada obat kumur Ya ada minyak putih Bisa buat Apa namanya Cadangan di rumah Ya silahkan ngambil Bisa nanti dibagikan untuk kalau ada yang membutuhkan gitu ya Silahkan di Di depan sana Satu orang silahkan ngambil Satu juga ada sanitizer silahkan diambil Ya ngambil Karena apa Ya itu tadi supaya eling Dikasih Ibu Christine suruh joga kesehatan gitu ya Tidak boleh lengah Prokes ingat prokes Ya kesehatan itu berharga Jangan dia cer-cer gitu ya Bukan berarti kita tidak beriman loh Bukan lain harus berikmat ya Iman dan menghargai anugerah Tuhan itu harus dibedakan Kita menghargai Tetap ya kita tetap Tidak boleh mencelakai diri Kalau sudah tahu itu mencelakakan Ya jangan kita Apa Apa ini ngarani Kalau ngarani itu apa Ya nyilakai Nyilakai diri Tetap jaga kesehatan Ini banyak sekali yang Sakit Jadi kita juga berdoa Supaya semua tetap sehat Semua tetap terkendali Dan berkat Tuhan atas kota Atas jemaah di tempat ini juga Saya terasa tidak ada pengumuman lain Saya jemput di bunga untuk bangkit berdiri Kita akhiri ibadah wanita malam hari ini Mulia kan namamu Yesus mulia namamu Tuhan 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 Namamu besar Namamu besar Dan layak dikuji Namamu besar dan layak dikuji Namamu besar dan layak dikuji Ya Tuhan Ini hidup kami Tuhan Ini hidup kami Tuhan Pakai semua kami Untuk kebesaran nama Tuhan Untuk kemuliaan nama Tuhan Melalui gerak gerik tubuh kami Melalui perkataan kami Melalui tingkah laku kami Melalui apapun yang kami kerjakan Biarlah namamu tetap diagungkan Namamu terus dimuliakan Terima kasih Berkati semua ibu-ibu yang sudah menabur waktu mereka Untuk mereka beribadah Biarlah Tuhan Buat setiap kami Ibu-ibu ini menuai Dengan sukacita Apa yang sudah mereka tabur Terima kasih di hari-hari ini Memintakan proteksi ilahi Covering ilahi nyata Buat kami semua Dan seisi rumah tangga kami Tuhan Jagai kami Supaya kami tetap sehat Supaya dengan kesehatan yang Tuhan karuniakan Boleh membawa kami tetap setia Melayani Tuhan Mengiring Tuhan Kami kembalikan untuk gormat Kemuliaan nama Tuhan Sebab itu Tuhan Beri kami semua sehat Kalau kan dari segala sakit penyakit Apapun juga Bahkan pandemi Sekalipun wabah Sekalipun mari Tuhan Nyatakan kasih setiamu Waktu kami Menjaga dengan maksimal Maka Tuhan akan mengerjakan Bagiannya bagi kami semua Terima kasih Berkati usaha Pekerjaan Semua ibu-ibu yang ada Malam hari ini Berkati keluarga Rumah tangga Hubungan anak istri Orang tua Menantu Pertua Diberkati di dalam nama Ada keharmonisan Ada kasih mesra Di dalam nama Yesus Dan berkati Pengiringan kami akan Engkau Tidak akan pernah Jadi terkemudian Tidak akan pernah berhenti Kami selesai Sampai akhir Dan tetap setia Dan kami akan menuai Dengan sukacita Terima kasih Terima kasih Sebentar kami pulang Rumah masing-masing Penyertaanmu Sempurna Atas kami Kohentar kami Sampai tiba di rumah Dengan selamat Dan kembalikan Jam-jam ibadah Dengan gairah Yang bergelora Tidak pernah padam Kasihnya itu Tidak pernah habis Gairah itu Pingin ketemu Tuhan Pingin nikmati hadirat Tuhan Pingin menyembah Tuhan Pingin dengar firman Terjadi bagi umatmu Tempat ini Di dalam nama Yesus Dan gairah itu Yang akan membuat Kami tetap kuat Di dalam engkau Mari ibu-ibu Yang dikasih Tuhan Kita mengangkat tangan kita Biar damai sejahtera Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Dan persekutuan roh kudus Menyertai perjalanan Hidup kita Malam hari Sampai maranata Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Tuhan memberkati Terima kasih